Setelah mengetahui identitas dan keberadaan pelaku, sejumlah petugas berpakaian bebas bergerak menuju rumah pencuri di daerah Balimbiang, kecamatan Kuranji, kota Padang. Polisi yang langsung masuk ke kamar Riko mengagetkan penghuni rumah. Ibu dan kakaknya tak menyangka jika Riko mencuri. Kepada polisi, Riko mengakui perbuatannya, mencuri di sebuah rumah di Jalan Manggis seminggu lalu dan menggasak telepon genggam dan sebuah televisi layar datar berukuran besar. Modusnya, saat rumah tersebut kosong ditinggal penghuni-nya bekerja, Riko masuk dengan cara mengupak jendela bagian belakang. Polisi berhasil mengetahui pelakunya setelah mengamati rekaman kamera pengintai yang ada di rumah itu. Semua hasil curian itu telah dijualnya, dan uangnya digunakan untuk bersenang-senang. Namun semua barang curian itu berhasil disita polisi. Keberadaan tersangka berada di sekitar daerah Belimbingga, kegantan laku penyelidikan sehingga menemukan tersangka. Jadi setelah kita integrasi dari tersangka, yang bersangkutan ketika masuk ke dalam rumah korban melalui jendela, yang bersangkutan berhasil mengambil barang-barang mereka berupa TV dan handphone. Selanjutnya bersama barang bukti, pelaku dibawa ke Maporesta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfie melaporkan dari Padang.